Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya DJ Ilham dan saya DJ Anitta di Kampus K-Pop. Seperti biasa kita akan menemani hari Minggu kalian sambil belajar bahasa Korea lewat lagu-lagu terkininya K-Pop. Minggu ini kira-kira kita punya siapa nih? Kita punya lagu barunya Ruki yang baru debut tahun lalu. Yang sebagian membernya itu dari survival show Mixed 9 nih katanya. Dan juga fandomnya namanya Daily. Tau gak siapa? Tau banget ya lo. Jangan-jangan lo salah satu Daily ya? Iya dong. Dan teman-teman sejak debut lagu-lagu mereka juga sudah menduduki top 10 chart di platform musik Korea. Dan meskipun mereka Ruki, mereka dapat banyak banget penghargaan. Mulai dari Best Ruki Female Idol Awards di tahun 2020 dari Brand of the Year Awards nih. Hingga di tahun 2021 ini mereka berhasil dapat Ruki Female Idol Awards dari Korea First Brand Awards. Waduh baru debut aja udah langsung dapat banyak pengakuan ya mereka. Luar biasa emang. Dan gue udah gak sabar nih aduh kita buruan yuk dengerin lagunya. Buset, buset, buset. Para Daily di rumah juga yang lagi nonton gak sabar juga ya. Kalau gitu langsung aja ya kita dengerin Weekly dengan After School. Cute banget ya. Pancik. Cute banget. Suci! Sunde-nya mereka pakai skateboard gitu di penampilannya. Iya. Di MV-nya juga ada kok. Iya bener. Suci! Gue suka Sujin sama Jihan. Sujin kan sempet kecelakaan kan ya. Kenapa tuh? Dulu, dia kan dulu joinan apa namanya? Program itu ya? Program iya. Terus akhirnya dia mundur kan. Gara-gara itu. Tapi gak apa-apa akhirnya bisa debut. Luar biasa loh ngedance-nya. Recovery-nya dia cepet banget kan. Terus si Jihan. Kan dia udah cantik ya. Terus liat vokal juga kan. Terus si Jihan itu pernah dikasih challenge buat nyanyi Bahasa Indonesia. Pronounsiation-nya bagus banget Bahasa Indonesia-nya. Luar biasa lihat tuh ntar kasih tau gue ya. Iya boleh boleh boleh. Gila keren banget. Bikin lagi banget bagian ref-nya itu. Aji-Aji Moli. Oh so good with you. Go feel it. Fresh banget ya. Dari konsepnya, bajunya. Ini semuanya visual ya? Kayaknya ya visual semua ya. Emang Ruku Ruki jaman sekarang tuh visual semua. Karah. Semuanya pada cakep. Jago nyanyi juga. Ini kesempatan gue. Lucu banget. Jihan. Aji-Aji Moli. So good with you. Kecat. Lucu banget. Relate. Oh pake skateboardnya tuh. Lucu banget. Lu bisa gak? Gak bisa kayaknya. Cuma bisa gini-gitu pake kaki. Singing thatku. Oh pake foto-foto ya? Iya. Di MV-nya juga dia kayak gitu. Sesuai dengan judul lagunya after school. Jadi kayak kebebasan anak-anak sekolah pada selesai sekolah. Kayak gue jaman SD dulu kayak gitu. Keren banget. Keren banget. Uri izai ikusul posonat koya. Kita akan melarikan diri atau pergi dari tempat ini atau disini. Kete bacucin kepyo jongel ijul suop soci. Aku tidak bisa melupakan ekspresimu pada saat kita bertemu. Ekspresi pertama yang akan dibahas adalah ekspresi momo el koya. Yang digunakan untuk bentuk future atau kegiatan di masa depan nih ya. Dan el koya itu bisa digabungkan dengan verba atau adjetif ya teman-teman. Jadi penggunaannya bisa tinggal ditambahkan di bagian akhirnya. Seperti contohnya. Poso nada. Kata dasarnya yaitu terlepas dari sesuatu. Ditambahkan momo el koya jadi posonal koya. Yang artinya akan melarikan diri atau mau pergi dari suatu tempat gitu. Kata yang mirip dan bisa dipakai juga nih adalah kata gada yang artinya pergi. Kalau kita tambahkan el koya tadi jadi akan pergi jadi galkoya. Misalkan nih gue pengen besok pengen ke busan. Deil busan galkoya. Besok aku mau ke busan atau besok akan pergi ke busan gitu. Kalau contoh lain nih ya pakai kata cada atau tidur. Sama aja tinggal ditambahkan di bagian akhirnya el koya jadi na onel iljik calkoya. Hari ini aku mau tidur cepat deh. Tidur mulu deh lo. Oke deh kalau gitu kalau contoh pakai adjetif nih teman-teman. Susunannya sama kok. Jadi oh iya itu sering banget dipakai. Kata misalnya gwencanta. Ya artinya baik-baik saja atau tidak apa-apa. Biasanya kalau lawan bicaranya lagi kepikiran nih. Kepikiran sesuatu. Terus gue bisa bilang. Gak usah khawatir akan baik-baik aja kok gitu. Gue suka gak baik-baik aja kalau lapar. Gak peran ya anaknya. Emang gampang banget. Teman-teman juga sama gak ya? Kalau gitu kita bikin contoh nih ya. Pakai pegopeta. Artinya lapar gitu kan. Jadi misal Ilham bilang nih ke gue. Eh gue skip sarapan nih. Terus gue jawabnya tinggal. Najunge pegopel koya. Nantinya lo bakal lapar gitu. Gampang kan ya. Yaudah deh kita lanjut ke lirik kedua. Buatku dibandingkan rock seragam. Aku lebih memilih celana olahraga. Aku siap untuk lari sampai akhir koridor sekolah. Di lirik kedua ini ekspresi yang akan kita bahas adalah deshin. Yang mengekspresikan sebagai gantinya gitu ya. Biasanya deshin ini ada di antara dua nomina atau verba. Dan barang yang disukai atau dipilih diletakkan di bagian akhir setelah deshin. Coba contohnya gimana? Contohnya gini. Buat di lagu after school tadi kan ya. Ada Chima, Deshin, Paji. Dibandingkan rock. Mereka lebih memilih celana. Kalau lo gimana? Kalau gue sehari-hari. Jongjang deshin tisho chel ibo. Jadi dibandingkan setelan jazz. Gue lebih memilih memakai t-shirt. Meskipun kadang perlu sih kita pakai selan jazz ya kalau ada acara. Benar-benar. Gue juga sih sebenarnya secara pribadi lebih suka t-shirt. Lebih nyaman kan ya. Iya benar. Apalagi di Korea kan panas ya sekarang. Nah terus-terus kayak misalnya nih. Gue kan lebih suka roti dibandingkan nasi. Jadi gue bisa bikin kalimat pakai PAPTESIN PANGELCHOAE. Jadi anaknya roti banget ya. Dibandingkan nasi, aku lebih suka roti. Contoh lain deh. Contoh lain kita bisa juga nih teman-teman suka bingung gak sih. Kalau misalnya nonton lebih nyaman pakai HP atau laptop. Nah kalau yang suka nonton di HP berarti. Dibandingkan di laptop, aku lebih memilih nonton di HP. Benar-benar. Dan gue sih ya jujur tim HP juga. Karena lebih handy gitu kan. Tapi buat teman-teman nih. Kalau yang lebih suka nonton di laptop. Kalimatnya tinggal dibalik aja. Jadi dibandingkan di HP, aku lebih memilih nonton di laptop. Kayak gitu. Gampang banget kan ya. Benar. Aduh gak kerasa juga nih kita udah closing. Jadi buat teman-teman yang belum nonton MV-nya. Segera ditonton ya. Kalau gue sih suka banget sama MV-nya. Soalnya memang di MV-nya mereka mengekspresikan anak-anak yang akhirnya bebas setelah pulang sekolah gitu. Sesuai dengan judulnya ya. Benar-benar. Dan kalau gue pribadi nih ya. Itu tuh fresh banget gitu loh. Terus namanya juga after school kan. Mereka tuh kayak seneng gitu kan. Akhirnya udah selesai sekolah nih gitu. Selesai sekolah, selesai pusing. Jadi keinget jaman sekolah dulu. Gue kayak gitu lah. Se-geng. Oh ada geng. Lu geng-gengan gitu ya emang pas sekolah. Gue enak geng. Oke deh kalau gitu jangan lupa buat dengerin kampus K-pop setiap hari Minggu di Radio Kamajaya 100, 2.6 FM dan gelombang pendek KBS World Radio. Serta aplikasi mobile KBS World Radio dan tentunya di Youtube juga. Kalau gitu kita langsung dengerin yuk weekly dengan after school. Sampai bertemu Minggu depan. Tahunjue, manayoh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.